Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel YouTube Giveri Pada engine Volvo Truck menggunakan fuel system dengan tipe AUI atau electronic unit injector Jadi peran unit injector sangatlah penting Injector berfungsi untuk mengkabutkan bahan bakar ke dalam ruang bakar agar terjadi proses pembakaran Unit injector ini dikontrol oleh engine ECM Jadi engine ECM akan mengontrol timing dan durasi penginjeksian pada injector Sesuai dengan beban yang diterima oleh engine Engine ECM akan memberikan tegangan sebesar 90-110V DC pada solenoid injector agar solenoid tersebut bisa aktif Oke teman-teman Pada video ini saya akan menjelaskan cara melakukan trim coat injector pada Volvo Truck Ketika injektor Ketika injektor selesai dibuat Maka akan dilakukan kalibrasi injektor Yang dilakukan secara computerized Jadi injektor ini akan diperiksa timing dan durasinya pada suatu alat Kemudian ketika sudah dilakukan proses kalibrasi Maka pada layar komputer tersebut akan ditampilkan kode Kode ini yang disebut adalah trim coat atau kode e-trim Jadi kode ini menunjukkan karakteristik dari injektor tersebut Kemudian ketika ada 10 injektor Maka masing-masing injektor tersebut memiliki kode trim atau trim coat yang berbeda-beda Hal itu yang menunjukkan karakteristik dari masing-masing injektor Pada kendaraan Volvo Truck Kita bisa menemukan kode trim atau trim coat di injektor tersebut Jadi kode e-trim tertulis di konektor kabel yang ada pada injektor Contohnya disini adalah V7NC C483PH Itu adalah kode trim dari injektor tersebut Setelah injektor ini kita pasang pada engine Maka kode e-trim itu harus kita masukkan Atau kita lakukan trim coat dengan menggunakan Pickets Pro atau Text Tool Jadi kode tersebut harus kita laporkan kepada engine ECM Bahwa kita telah melakukan penggantian injektor pada silinder 2 Jadi kita harus mengganti kode trim pada silinder nomor 2 Oke teman-teman Setelah saya melakukan penggantian injektor pada silinder nomor 2 Maka kode e-trim tersebut harus saya masukkan pada engine ECM Dengan menggunakan Pickets Pro atau Volvo Text Tool Tujuannya agar ECM tahu bahwa pada silinder nomor 2 Sudah dilakukan penggantian injektor Dengan karakteristik sesuai dengan kode e-trim yang ada pada injektor tersebut Oke teman-teman Berikut ini adalah cara melakukan trim coat injektor Dengan menggunakan Tech Tool Jadi setelah komputer kita hubungkan dengan kendaraan Maka kita masuk pada menu program Kita pilih service and maintenance Kemudian kita pilih parameter programming Selanjutnya kita klik start Selanjutnya pada tampilan ini Kita klik play Dan kita penuhi kondisi atau syarat-syarat tersebut Agar Volvo Text Tool Membaca data dari semua kontrol unit Yang terpasang pada kendaraan Volvo Truck Pada tampilan ini Kita pilih engine ECU Selanjutnya kita cari injektor cylinder calibration Untuk memasukkan kode trim Atau mengganti kode trim Sesuai dengan injektor yang telah kita pasang pada engine tersebut Karena injektor yang baru tadi Kita pasang pada cylinder nomor 2 Maka kita harus memasukkan kode trim tadi Pada injektor cylinder nomor 2 Jadi kode e-trim yang ada saat ini Akan saya ganti dengan kode e-trim Sesuai dengan injektor yang sudah saya pasang tadi Setelah kode e-trim tadi Sudah kita masukkan semua Selanjutnya kita klik enter pada komputer kita Selanjutnya kita klik continue yang ada di bagian atas tersebut Selanjutnya kita disuruh mengkonfirmasi Bahwa kita telah melakukan penggantian parameter Pada injektor cylinder 2 Dari parameter yang lama ke parameter yang baru Jika sudah sesuai Selanjutnya kita klik program Jadi kode e-trim yang sudah kita masukkan tadi Telah tersimpan pada engine ECM Setelah proses stream code injektor sudah kita lakukan Selanjutnya kita bisa klik stop Untuk mengakhiri proses yang sudah kita lakukan Kemudian kita bisa kembali ke menu awal Ketika kita telah melakukan parameter programming Maka pada layar tech tool Akan ditampilkan seperti ini Kita disuruh mematikan Atau menonaktifkan kunci kontak Kemudian kita tunggu selama 10 detik Selanjutnya kita disuruh untuk mengonkan kunci kontak Oke teman-teman Sekian cara melakukan trim code injektor Pada pulvo truck Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh